Halo teman-teman, balik lagi di channel RajaKong bersama RajaKong sendiri disini Jadi di video ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya gue merekam video motovlog dengan menggunakan Xiaomi YCAM 4K 2 ini Jadi kalau kalian bikin motovlog dengan menggunakan Xiaomi YCAM 4K ini Kalian pasti bakalan ngalamin yang namanya kesulitan sama kayak gue Karena kamera ini belum ada yang namanya jack audio untuk mic eksternal Kenapa mic eksternal itu penting banget? Karena dalam motovlog itu suara si pengendara itu harus jelas banget Kenapa mic bawaannya nggak jelas? Karena ini kamera ada di depan helm, ada di luar helm Sementara kalian ngomong di dalam helm, jadi nggak bakal ketangkep secara sempurna Belum lagi yang namanya suara angin Yang kalian pasti bakalan, yang pasti bakalan kayak gini nih suaranya Nah jadi disini kita akan ngebahas tentang gimana caranya Kalian motovlog dengan menggunakan action cam yang belum ada jack eksternalnya Jadi apapun action camnya yang belum bisa dicolokin mic eksternal bisa menggunakan cara gue Disini kita ngebahas dari mulai shootingnya, dari gearnya sampai ke aplikasinya Nah semua software yang gue pake ini kalian bisa download di playstore secara cuma-cuma Nah soh apa aja yang gue pake langsung aja kita simak videonya sampai habis Oke untuk softwarenya disini yang gue gunakan Untuk merekam video audio kalian sebenernya bisa menggunakan bawaannya si handphone Kalau disini apa Kalau di hp gue disini adalah recorder Sound recorder seperti ini Ini adalah sound recorder bawaan dari handphone Tapi kalau kalian mau yang bagus, hasilnya lebih bagus Kalian bisa menggunakan high qmp3 Oke high qmp3 Ini yang berbayar ya Oke Nah gue kalau ngerekam audio gue pake ini Bahkan gue ngerekam Bahkan gue ngover lagu juga pake ini Jadi high qmp3 recorder ini sangat banget Ini ya buat gue tuh sangat banget bagus Hasilnya bagus dan hasilnya udah jadi mp3 Kalian bisa setting-setting sendiri Disini recordingnya, interface-nya segala macem Bitrate-nya segala Juga kalian bisa setting dari yang terjelek sampai yang terbagus Kayak gini Nah setelah kalian tau aplikasi untuk merekam audionya Kalian bisa langsung aja keluar rumah untuk membuat video Nah disini gue menggunakan metode clap atau metode tepuk tangan Untuk gampang mensinkronisasikan antara video dan audionya Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Pada saat proses editingnya Satu, dua, tiga Cari duit ya Ya selamat siang Eh Halo selamat Datang lagi di channel Rajakong Gue sama Rajakong Tentiri disini Dan kali ini Hujan ya Siang gue baru keluar kena hujan Oke Oke Aduh Gue gak pake waterproof case lagi Oh my god Oh my god Oh my god Hujan deras ternyata temen-temen ya Jadi kayak gini caranya gue ngerekam audio secara terpisah ya Oke Gue ngerekamnya pake handphone ini Dan sekarang cuacanya hujan Oke Kembalik lagi ke studio Kita langsung edit Nah oke Sampai rumah Langsung kita edit Disini kita menggunakan handphone ya Dan aplikasinya kita menggunakan PowerDirector yang pro Kenapa yang harus yang pro Karena kalau misalkan yang bukan pro Kalian bakalan nemuin watermark yang besar banget Dan itu sangat annoying Jadi gue saranin kalian untuk invest Di PowerDirector pro Atau di Kine Master Tapi kali ini gue menggunakan PowerDirector pro Langsung aja kita buka PowerDirectornya Nah disini gue keliatan ya Banyak banget pake PowerDirector Untuk bikin project Karena udah banyak banget nih Nah langsung aja kita new project Oke Nah setelah masuk ke PowerDirector Kalian langsung cari aja Data yang Kalian habis bikin tadi Nah Kebetulan data gue ada disini Oke Setelah dibuka Yang mana tadi kita Coba kita lihat yang ini bukan Oh bukan Oh bukan Berarti yang ini Coba kita lihat Oke yang ini Kita masukin aja Videonya Lalu kita masukin juga Audionya Nah disini Audionya Yang ke save Ada di recording Ini yang 5 menit ini Oke Nah disini kalian tinggal nyesuaikan Dimana kalian nge-clap Nah jadi disini gue kan Mulai masuk ke PowerDirectornya Kalian cari dimana kalian Mencet record disininya ya Nah disitu Sekitar situ Jadi kalian disini Tinggal cari dimana kalian Tepuk tangan Kayak udah gue bilang Tepuk tangan itu Membantu Mengsinkronkan Nah Kalian tinggal sesuaiin Suara clap kalian disini Oke kecepatan Audionya kecepatan Kita ngundurin Jadi disini kalian tinggal Nyamain Suara tepuk tangan kalian ya Nah ini udah pas Kalau udah pas Kalian bisa klik videonya Lalu Volumenya kita matikan Seperti ini Oke Jadi yang kedengeran adalah Suara audio dari micnya aja Oke setelah itu bisa kalian cut disini Oke kita buang Belakangnya Ini kita majuin Oke segitu aja Untuk sinkron Audionya Disini Audionya udah pas Banget Sama videonya Halo selamat Datang lagi di channel Rajakong Bersama Rajakong Sendiri disini Dan kali ini Hujan ya Sial gue baru keluar Kena hujan Oke Aduh Gue gak pake Waterproof case lagi Oh my god Oh my god Oh my god Hujan deras Ternyata Temen-temen ya Oke jadi gitu aja Video dari Rajakong Semoga bermanfaat Buat kalian Dan kalian juga bisa Subscribe channel ini Kalau kalian gak mau ketinggalan Video baru dari Rajakong Oke sekian aja Dari Rajakong And Rajakong Caps Sub indo by broth3rmax